Jokowi begitu Jokowi kehilangan kekuasanya dia jadi rakyat biasa gak ada yang peduli nanti tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN dia masih mundur-mandir dari satu kualisi ke kualisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya dia memikirkan nasibnya sendiri dia gak bikinin nasib kita itu bajingan yang tolol saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh pelunga-pelungu tidak tahu apa-apa peraun tolol ya gak apa-apa sebagai pribadi saya menerima saja tapi yang membuat saya saya sedih budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah polusi di wilayah budaya ini sekalagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran putih pekerti bangsa Indonesia yang besar memang tidak semua seperti itu saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut cacian dan magian yang ada justru membangunkan nurani kita semua nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Doktor Yayi Haji Maruf Amin Besta Ibu Buri Estu Maruf Amin Yang saya hormati Ketua Para Wakil Ketua dan Para Anggota Majelis Permusahatan Rakyat Republik Indonesia Yang saya hormati Ketua Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang saya hormati Ketua Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Yang saya hormati Ketua Para Wakil Ketua dan Para Anggota Lembaga Lembaga Negara Bapak Ibu yang saya muliakan Posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan Ada tanggung jawab besar yang harus diemban Banyak permasan rakyat yang harus diselesaikan Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini apapun apapun bisa disampaikan kepada Presiden mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan sampai ejekan dan bahkan magian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh pelunga-pelungu tidak tahu apa-apa peraun tolol ya tidak apa-apa sebagai pribadi saya menerima saja tapi yang membuat saya saya sedih budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan pedengkian dan fitnah polusi di wilayah budaya ini sekali polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran putih pekerti bangsa Indonesia yang besar memang tidak semua seperti itu saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut cakian dan magian yang ada justru membangunkan nurani kita semua nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 ini yang bolak balik saya sampaikan di setiap kesempatan bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045 meraih posisi jadi lima besar kekuatan ekonomi dunia kita punya kesempatan dan tidak hanya peluangnya saja tetapi strategi meraihnya sudah ada sudah dirumuskan tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif yang memecah belah bahkan yang membuat kita melangkah mundur bapak ibu saudara saudara sebangsa dan setanah air para hadirin yang saya muliakan bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030 adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045 semoga Allah Tuhan yang maisha senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan marilah kita bersatu padu terus melaju untuk Indonesia maju dirgahayu Republik Indonesia dirgahayu Negeri Pancasila merdeka 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 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti 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 om namo budaya untuk informasi yang saya pakai ini adalah baju adat dari Tanimbar ke Provinsi Maluku terima kasih